Silahkan memasuki ruang persidangan. Anda berdua sehat? Pak Suki, sehat yang mulia. Feni, sehat yang mulia. Hari ini kita akan melanjutkan pemeriksaan perkara saudara. Masih terus memberikan kesempatan pada tim penuntutmu menghadapkan saksi. Berapa orang saksi yang akan dihadapkan pada persidangan hari ini? Kami akan hadirkan 5 orang saksi. 5 orang saksi. Silahkan Anda berdua duduk dekat tim penasehat hukum Anda. Panggilkan kelima saksi. Kami panggil saudari Kumala Dewi Sumartono. Saudari Resti Oktavia Iskandar. Saudara Sutik Nyo. Saudara Wirio Darsono. Dan terakhir saudari Evi Juliano Parida. Kita ulangi lagi ya. Dari yang pertama. Yang pegang mikrofon itu. Nama lengkap saudari? Kumala Dewi Sumartono Yang Mulia. Kumala Dewi Sumartono. Tempat lahirnya? Jakarta 9 Februari 1963. 63 Februari. Jadi 54 tahun ya. Ya. Perempuan Indonesia tempat tinggal saudari? Di Jalan Gading Indah Utara 3. NH4 nomor 24 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Agamanya? Kristen. Pekerjaan saudara? Karyawan swasta. Tepatnya apa itu? Karyawan swasta 1 Sumber Laut Perkasa. Anda kenal dengan dua sosok yang duduk di samping ini? Kenal Pak. Ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak ada Pak. Tidak ada. Pindahkan pada rekan yang di sebelahnya. Mikrofon. Saudari nama lengkapnya? Resti Oktavia Iskandar. Kok enggak? Kayak enggak kena di A? Resti Oktavia Iskandar Pak. Tempat lahirnya? Cirebon 27 Oktober 1987. Coba diulangi? Cirebon 27 Oktober 1987. Perempuan Indonesia tempat tinggal saudara? Panggungan Timur 2 nomor 15 Cirebon, Jawa Barat. Agama? Kristen. Pekerjaan saudari? Karyawan swasta, sefer Sumber Laut Perkasa. Sumber Laut Perkasa. Kenal dengan dua sosok? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak ada. Tidak ada. Mas, nama lengkapnya? Nama lengkapnya saya Sutiknyo. 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 Ya. Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 15 Agustus 1969. Laki-laki Indonesia tempat tinggal saudara? Jalan Pesantren Al-Makmur RT 0104 nomor 79. Agamanya? Islam. Tempat tinggal saudara? Jalan Pesantren Al-Makmur RT 01 RW 04 nomor 79. Kereo Larangan, Tangerang. Pekerjaannya? Karyawan swasta, sefer Sumber Laut Perkasa. Kenal dengan? Kenal. Terny sama? Kenal. Ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak. Tidak ada. Pindahkan pada yang sebelahnya. Saudara? Nama saya Wirio Darsono. Wirio? Darsono. Darsono. Tepat tanggal lahir, Banyumas, tanggal 1, bulan 9, 1967. Laki-laki Indonesia tempat tinggal saudara? Di Tangerang, di kontrakan, Pak. Di Pondok, Detsporis, Makmur. Pondok Makmur, Poris, Tangerang. Pekerjaannya? Pengemudi, Pak. Supir. Supirnya siapa? Supirnya Ibu Feni. Supirnya Ibu Feni? Iya. Kenal dengan kedua ini ya? Kenal, Pak. Aku sebutnya ada hubungan keluarga? Tidak. Pindahkan ke yang. Nama saya Evi Juliano Farida. Saya tanggal lahir saya, dan saya lahir di Jakarta, tanggal 10, bulan 7, 1979. Saya staf administrasi, saya Sumber Laut Perkasa. Coba diulangi lagi, nama lengkap saudara tadi siapa? Evi Julia Novarida. Evi Julia. Agamanya apa nih, Evi? Kristen. Ya? Kristen. Kristen. Pekerjaannya? Saya kerja di CP Sumber Laut Perkasa, Pak. Kenal dengan dua sosok ini? Kenal, Pak. Ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak ada. Ya? Tidak ada. Tidak ada. Anda berlima diminta oleh tim penuntut umum menjadi saksi dalam perkara atas nama Terdawa, Basuki Hariman, dan Ekveni. Untuk kepentingan dimaksud akan disumpah terlebih dahulu. Ya? Saudari-saudari yang beragama Kristen, silakan ke depan terlebih dahulu. Kristen Protestan ya. Ya? Jari tangannya diangkat sejajar dengan daun telinga. Ikuti yang saya ucapkan dengan suara yang agak terdengar. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saudara yang beragama Islam akan ke depan. Ikuti yang saya ucapkan dengan suara yang agak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Sudah, duduk lagi. Tim penuntutmu? Model yang seperti apa yang ingin kita kehendaki? Ijin menjelis, kami mengusulkan diperiksa sekaligus karena beberapa saksi keterangannya selain terkait. Berapa orang saksi duluan? Sekaligus limanya. Sekaligus lima-limanya, menjelis. Tidak keberatan? Tidak keberatan ya? Baik. Mungkin ada pertimbangannya karena keterangan mereka pada dasarnya sama. Jadi mau diomongin juga apa yang dirahasiakan satu sama lahir menjadi tidak ini. Ya? Jadi tidak bertimbang. Terdapat tidak keberatan dengan model semacam. Baik. Kita akan berikan kesempatan kepada tim penuntut umum terlebih dahulu. Tetapi seperti yang pada mekanisme persidangan terdahulu, kami berharap bahwa setiap pertanyaan yang telah ditanyakan di inventaris ini sehingga tidak terlalu lagi pada kesempatan berikutnya. Para saksi, saya ingin mengingatkan kepada Anda berlima bahwa menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi sedikit-sedikit berbeda dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana umum lainnya. Sama sih ada ancaman sanksi pidananya. Tetapi undang-undang tipikor merumuskan sedemikian rupa secara khusus. Itu di dalam pasal 22 dari undang-undang tipikor disitu disebutkan mereka yang tidak mau memberikan keterangan atau yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara korupsi semacam ini. Ancaman pidana itu minimal 3 tahun, maksimal sampai 9 tahun. Dan itu bisa langsung disikapi dalam forum sidang semacam ini oleh kami ketika ada indikasi ke arah itu. Ya, singkatnya saya ingin mengajurkan kepada Anda berlima saat di ruangan ini ketika tadi sudah menyebut semoga Tuhan menolong saya. Sudara yang beragama Islam menyebut wawahi tadi, Anda berucap yang benar dalam forum ini. Ya, oke. Silahkan tim penan untuk mendahului. Terima kasih. Ibu Dewi, di sini saya coba bertanya kepada Saudari Gumala Dewi. Tolong mic-nya. Ya, Pak. Ibu Dewi di sini tercatat sebagai staff CP Sumber Laut ya? Ya. Sejak kapan, Bu, kerja di sana? Sejak tahun 2000. 2000? Ya. Saat, sejak pertama sudah di bagian keuangan? Iya. Langsung di bagian keuangan? Sepengetahuan Ibu, sumber laut itu pemiliknya siapa, Bu? Saya... Pemilik CV Sumber Laut itu siapa? Itu Bapak Yongki Hariman. Yongki Hariman. Sebagai direktur. Direktur. Kemudian, kalau Pak Basuki Hariman, selaku apa di situ? Sebagai owner. Owner, beneficial owner-nya. Kalau direkturnya Pak Yongki Hariman. Hubungan apa Pak Yongki dengan Pak Basuki? Kakak adik. Kakak adik? Iya. Pak Basuki, kakaknya Pak Yongki. Iya. Bisa Ibu ceritakan tugas-tugas Ibu sebagai bagian keuangan itu apa saja? Saya tugasnya untuk mengeluarkan uang masuk dan pengeluaran. Dan pengeluaran. Selain itu? Juga untuk saya diberi kewenangan untuk mencatat, menulis voucher untuk dibukukan. Untuk dibukukan. Yang melakukan pencatatan Ibu juga? Pencatatan saya yang catat di voucher, yang bukukan ada lagi. Ada staff Ibu. Pengeluaran-pengeluaran itu siapa yang memerintahkan? Dari Pak Bapak Basuki atau Ibu Feni? Bapak Basuki atau Ibu Feni? Iya. Dalam setiap pengeluaran, apakah pencatatannya selalu dengan pengeluaran yang sebenarnya? Atau mungkin sesuai perintahnya Pak Basuki saja? Sesuai dengan perintah Pak, saya catat. Sesuai dengan perintah? Pada tanggal 22 September, apakah pernah ada permintaan uang dari Pak Basuki atau Ibu Feni sejumlah 20 ribu dolar Amerika Serikat? Saya tidak ingat Pak. Tapi jika ada permintaan seperti itu, bagaimana mekanisme pencatatan? Biasanya Ibu Feni suruh saya beli dolar. Ya. Dan saya langsung telepon ke bagian money changersnya dan saya membelinya. Apakah tidak tersedia stok dolar di kas perusahaan? Tidak sebanyak itu Pak. Tidak sebanyak itu? Jika untuk pembayaran-pembayaran resmi, berapa banyak yang digunakan? Apakah maksud saya jika tanggal 22 September itu kan 20 ribu dolar, berapa yang biasanya digunakan untuk pembelian dolar juga? Apakah sejumlah 20 ribu atau biasanya perusahaan itu hanya di bawahnya pengeluaran-pengeluaran untuk dolarnya itu? Untuk pembayarannya Pak? Iya, untuk pembayaran. Biasanya saya dalam satu hari, saya mengeluarkan uang, itu suka dikumpulkan untuk beberapa yang keluar. Jadi kalau sudah semuanya, baru saya buat cek pengeluaran. Yang sudah ditandatangani oleh beliau. Jadi setiap pengeluaran itu harus ditandatangani dulu atau uang bisa keluar ditandatangani belakangan? Tidak, sudah ditandatangani cek-ceknya. Ada beberapa yang sudah ditandatangani. Dalam bundel ceknya itu? Iya, karena beliau kadang sudah ada di luar. Apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak berhubungan dengan perusahaan? Yang dicatat mungkin bukan untuk invoice pembayaran supplier kah, atau pembelian produk tertentu kah? Dalam kecatatan sepengetahuan Ibu, apakah ada yang di luar kepentingan perusahaan? Ada, ada Pak. Ada, ya saya ingat Ibu kepada siapa? Saya ingat yang untuk tanggal 24 saja ya Pak ya. 24 bulan Januari? Iya. Apa yang dicatat di situ, Bu? Saya disuruh Ibu Feni membeli uang Singapura Dolar sebesar 2 miliar rupiah. Itu saya mendapat WA dari Ibu Feni malamnya dan tanggal 24-nya saya pagi-pagi sekali saya sudah ketemu Ibu Feni. Dan Ibu Feni saya menjelaskan kembali apakah jadi untuk membeli yang 2 miliar itu. Dan ternyata Ibu Feni bilang iya jadi. Tapi saya melihat dulu untuk keuangannya ada dananya atau tidak. Dan kalau sudah ada dananya, itu katanya disuruh beli. Diasakan disuruh beli, jadi beli. Jadi, pas waktu itu saya telpon dulu kepada money changers-nya. Dan di money changers-nya tersebut bilang saya mau beli sekitar 2 M untuk Singapura Dolar. Dan pada saat itu, di money changers-nya bilang itu harus, Ibu sudah tahu prosedur atau peraturan-peraturannya untuk membeli 2 miliar Singapura Dolar itu. Dan ternyata disitu ada peraturan baru dari BI, dalam sebulan hanya boleh membeli 25 ribu. Jadi, kalau untuk itu harus dilampirkan persyarat-persyaratan yang dia ajukan. Dan saya kemudian saya tutup kembali dan saya menghubungi Ibu Feni. Ibu Feni bilang, saya bilang itu harus dilampirkan jadi mau beli atau tidak. Ternyata Ibu Feni jadi dan nanti saya suruh ada yang menyiapkan untuk pembelian ada invoice-nya, ngampiran untuk invoice-nya persyaratan tersebut. Dan itu saya mendapatkannya dari saudari Resti yang membuatnya. Dan sesudah saya sudah mendapatkan persyaratan, maksudnya sudah lengkap, saya telpon kembali ke money changers-nya dan saya menghubungi kembali. Dan saya baru bisa ngedeal berapa kursnya pada saat itu. Dan kemudian saya membelinya, saya membelinya kurang lebih yang 2 miliar tersebut. Sebesar jumlahnya 211.390 dolar. Pada saat itu dapatnya itu hampir 1,99. Itu saya sudah ngedeal dan saya juga mentransfernya dengan mengeluarkan cek. Cek tersebut saya gabung dengan yang lain, ada beberapa yang pengeluaran-pengeluarannya. Itu sekitar ada 2,7-an, 2,7. Totalnya itu. Iya, tapi itu untuk yang sebagian itu untuk yang lain-lain. Semuanya 2,7 itu Singapura dolar? Bukan, itu rupiah, Pak. Ya, untuk pembelian seluruhnya Singapura dolar. Yang mengeluarkan cek globalnya itu totalnya. Globalnya 2,7 tapi yang jadi Singapura dolar cuma 2,99. Iya, yang itu, Pak. Dan sesudah itu saya ngedeal dan saya sudah mentransfer uangnya. Kemudian saya menghubungi antar-arta dan antar-arta biasanya diantar ke kantor uangnya. Iya, itu naik. Dan saya sudah itu, sudah siang ya, Pak. Itu agak siang, tanggal 24 itu. Dan saya menerimanya, saya menghitungnya, dan saya membuat voucher. Dan voucher itu, saya sudah pembayarnya, ada lampirannya. Dan mereka menandatangani di voucher tersebut. Dan saya juga menandatanganinya. Nah, itu, kemudian saya menghitung, sudah menghitung, saya telpon ke Bu Feni, bahwa saya sudah menerima uang tersebut. Terus, uang tersebut itu suruh di foto, Pak. Di foto? Iya. Seluruhnya? Iya, tapi itu kan saya tidak tahu. Jadi berapa gepok? Waktu itu saya, pertama saya memfotonya ada dua gepok, Pak. Tapi kemudian, disuruh dibagi-bagi lagi, saya tidak ingat itu berapa bagiannya. Tapi, saya suruh, saya lagi sibuk, saya suruh teman saya, saya dari Nelly. Ini foto yang Ibu kirimkan ke Bu Feni? Iya, iya, iya. Ini 211 atau 200 ribu Singapura dolar yang Ibu foto ini? Saya lupa. Maaf, Pak, saya lupa. Tapi, ini foto yang Ibu kirimkan? Iya, via WA. Ada penjelasan kenapa harus difoto? Saya juga, saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Saya, saya suruh foto, saya foto, saya kirim sudah sampai di situ. Terus, saya bilang, ini mau bagaimana? Kemudian, suruh di, masuknya diamplopin, suruh masukin dalam amplop. Itu yang dimasukin hanya 200 ribu saja. Itu permintaan Bu Feni? Iya, saya dapat perintah pokoknya 200 ribu. Dan saya mengamplopkannya di dalam kantong coklat. Amplop coklat saya jadi satu. Dan yang sisanya, itu disuruh taruh di kantor. Yang jumlahnya 11.370 dolar. Setelah Ibu foto, kemudian sisanya yang 11.300 itu disimpan di kantor, sesuai perintah. Apakah ada perintah selanjutnya dari Bu Feni? Ada. Apa itu? Nanti, sesudah itu saya kan sudah mengirim foto itu. Dan nanti disuruh kirim, bertemu di gedung YOB. Siapa yang? Suruh kurir. Suruh kurir. Sutiknyo. Sutiknyo itu perintahnya Ibu Feni atau? Ibu Feni juga menyuruh suruh sutiknyo. Saya juga pada saat itu.